Nah inilah kondisinya Ibu Hartati Jadi tolong kita perhatikan ya teman-teman ya Jadi ini di lampu merah Unisma Unisma, nah disinilah Ibu Hartati Jadi mohon kita bantu Ibu Hartati Supaya banyak yang apa namanya Yang memperhatikan Ini di lampu merah Unisma Bekasi Halo, selamat siap Jumpa lagi dengan youtube saya Joel S.T.U.J.G.A Jadi ini saya di daerah apa namanya ini Unisma Jadi kalau Universitas Unisma pas disitu Jadi ini jalanan apa namanya Lampu merah Unisma Ke tol timur Kalau kita terkiri sana itu arah Rauh Panjang Kalau kita ke kanan Itu para apa namanya terminal aplikasi Nah saya ketemu dengan Ibu ini Boleh diperkenalkan namanya Namanya Ibu Hartati Memang ini kita lagi di jalanan Jadi ini ada berisi Nanti akan saya coba Apa ulang lagi apa yang di Namanya Ibu ini Nah jadi Ibu Hartati Jadi Ibu Hartati Jadi Ibu Hartati sudah berkeluarga? Sudah di Berkeluarga punya raksatu Tapi sekarang saya punya suami Sudah berkeluarga punya raksatu Tujuh tahun Yang pertama Tujuh tahun Tujuh tahun Maksudnya ada dua suami Sudah dua kali Oh dua kali Oke Setelah sekali itu Meninggal Tujuh tahun Tujuh tahun pernikahan Oke Anak satu Sudah empat puluh hari Ditinggal sama suami Saya Oke Jadi saya terjun Perjalanan Oke setelah itu Setelah Ibu punya anak satu Meninggalin suami Habis itu menikah lagi Iya Itu tahun berapa itu? Pastinya tidak Tahun berapa itu? Itu pertama Iya Tujuh tahun Tujuh tahun Tujuh tahun Tujuh tahun Tahun 91 Tujuh tahun Tujuh tahun Saya itu usia Tujuh tahun Tujuh tahun itu langsung punya anak langsung punya anak ya langsung punya satu tapi anaknya cowok-cewek terus menikah tahun tapi menikah lagi tahun berapa? tahun berapa? tahun 98 tapi itu gak punya anak nah gitu jadi tadi saya ketemu dengan ibu ini di Lumpur Merah Unisma saya lihat ibu ini jalan itu pakai tangan jadi ada sendal di tangan ya kan ibu? pakai yang sangat sendal ya? gak usah nangis memang itulah kehidupan jadi pakai tangan nah itu ini dia punya laksan nah ibu ini jadi tadi saya lihat akhirnya pakai tangan jadi cacap gak ada gak ada kaki gak ada kaki jadi yang ada tangan anak saya tinggal di sawah indah di barunya dia pernah juga di penyataku barunya saya tidak lalu berpengaruh jadi ibu ini tinggal di sawah indah itu kontrakan? itu kontrakan kontrakan kalau kontrakan itu sekitar berapa? berapa bulan? 150 anak yang barang yang bayarin kalau anak udah kerja? udah punya anak udah punya anak dua udah punya cacap udah punya cacap habis anak? habis anak? habis anak habis anak oh soalnya keren? yang terakhirnya itu tapi ibu sering lagi juga jadi ibu ini karena apa namanya ya kadang ya itulah karena dia ketergian yang kita lihat kondisinya tadi kita tidak ada jalan juga pakai tangan ya terpaksa ibu ini ke jalanan ke jalanan jadi ibu ini enggak ada yang ngasih alhamdulillah enggak dikasih enggak apa-apa saya enggak enggak kesesai belum pernah di minta apa kalau belum belum pernah ya di sini 8 tahun ya enggak pernah namanya minta 20 tahun bulan gitu ya jadi ibu mampu maksudnya ini kaki pun kondor banyak kalau anaknya dari lahir saya akan saya suka dan yang saya sendiri itu lah kadang hidup ini seperti itu guys jadi siapa tahu teman-teman siapa nah siapa tahu Meliatibu Hartati di jalanan Unisma Lampu Merah Bekasi ya tolong kita bantu jadi karena ibu ini penterakan 700 uang ini 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 untuk memperlaskan berikah doakan berikah yang pertama suaminya berikah yang kedua ditinggal cerai tapi itu tidak menyalak lagi jadi kalau kita lihat kondisinya ibu ini memang perlu dibantu saya rasa ibu ini kalau ada pekerjaan yang layak ya maksudnya kita buka atau apa ibu saya rasa smartphone kalau kalau teman-teman punya murah ya bolehlah dibantu ibu ini asyam jadi padam-padam yang dikalian pagi terima kasih terima kasih hai 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 ini sebenarnya ini malu apa namanya malu minta-minta di jalanan tapi mau gimana kerja nggak ada ya kondisinya seperti ini akhirnya ini ya di jalan tetap itu setiap hari gini sebulan hari sepuluh hariannya tidak pernah saya mencari dia tidak telah hati seolah-olah tiap hari kalau tidur jadi karena itu di mana sih udah ada teman-teman yang tersebut karena merasa lelah akhirnya nah itu diantar atau diantar kalau dua kilometer dua setengah sampai tiga kilometer di mana itu banyak ribu nah itu sudah jadi ini juga kesini ya naik kocek seharian 50 ribu teman-teman jadi harus perlu kita perhatikan kayak si Warta ini mohon bantu aja teman-teman saya rasa teman-teman itu adalah apalagi pas Corona kemarin itu adalah antusiasi dia itu untuk memberi itu sangat tinggi kan nggak apa-apa maksudnya 1.000-2.000 kalau lewat dari sini nggak apa-apa kita kasih kita sedikit demi sedikit jadi sangat berguna kenapa masih kelasnya aja ibu ada nomor WhatsApp enggak punya nomor rekening enggak punya jadi handphonenya juga ya semuanya nggak ada jadi kalau teman-teman mau bantu ibu ini nggak apa-apa maksudnya datang aja ke Unisma teman-teman mau bantu melalui kami ya orang mau datang karena ibu nggak ada nah maksudnya ibu juga kalau bisa ya di ini aja mungkin berapa tadi kan hanya 10 kali dalam 1 bulan ya diberi ini aja siapa tahu nanti ada teman-teman yang bantu ya ini jangan susah di akhirnya kalau ini kan nggak ada nomor WhatsApp dan nomor rekening tapi enggak apa-apa guys nanti siapa tahu teman-teman mau bantu melalui kami join STJ kan nggak apa-apa dibantuannya ya nanti kita kasih nah kita kasih nanti nomor rekening kita di sini nanti di ini aja apa-apa untuk ibu harta bisa atau ke teman-teman yang lain juga bisa melalui kami jadi mohon kita bantu teman-teman ibu harta di sini ya di Unisma dikasih kalau kita lihat dari kondisi kakinya kita gak sebesar mereka yang tangan ada dua kaki ada dua jika ada dua orang 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 tidak terkendamkan apa yang saya tidak tanya dikasih apa sudah dek terus sering ditangkap juga tidak menemukan tangkap di setelah situ terus diapain berburu kan diapain setelah tangkap sehingga tapi gak dikasih baru semua dek orang ada kakinya semua yuk Jadi kata ibu ini tadi, hansip sering nangkap juga, sampai PP di jalanan, tapi tidak dikasih apa-apa, hanya di data. Hanya di data, tapi ya itulah mungkin peraturan di pemerintah. Tetap sepangat saja, Bu, ya. Sehat, ya. Buat makan ya, mau wajib ya. Saya redakan jam 1 ya, turun jam 3, pulang jam 5, setengah minyak, pulang jam 5 asal sholat pagi juga di rumah. Itu ya. Ya, tidak pernah di dunia berkata, ya sudah wajib, tidak pernah pagi, sehingga. Jadi itu teman-teman, kita dengar apa, geluhan buah pati, keseliannya seperti apa. Makanya itu tuh, enggak malu, enggak gimana ya deh ya, enggak malu, enggak mimpi lagi, kurangnya saya untuk cacat, saya benar-benar, saya enggak bohong, ayah, ya. Sekali lagi, gue. Tapi kita, kita, enggak usah malu, enggak usah malu, kita enggak apa-apa. Maktunya, ini perjuangan, ini memang sebenarnya itu berakhir di kota metropolitan Jakarta ini ya, asalkan kita jangan mencuri, gitu. Kalau ini, kalau mau berbentang, tetang bermanfaat, di dalam semua, dibilang, dibilang, yang ada di masak, berbentang, di dalam semua, ya. Bermakan, bermanfaat, kalau bisa berkini. Tapi kalau ada orang, saya mau kasih dana, abang bisa kirmat. Apalagi saya, saya akan buat mampu, saya mau tinggalin, ini jalan. Ini mau, apapun pekerjaan yang mau, kalau ada teman-teman yang mau kasih kerja, teman-teman ini boleh dibantu, kita bantu. Kalau dikasih motivasi biar teman-teman juga semangat, boleh dikasih, apa namanya, biar teman-teman kita yang mendengarkan ini semangat, boleh? Mungkin biar semangat atau apa, seperti itu. Saya semangat, biar kita itu, di jalanan mempunyai hancur, mempunyai resmi, mempunyai apa adanya, karena saya ini, aku mau apalagi saya bisa disahat, kalau ada, kalau ada, kalau ada, saya bisa, saya bisa, saya mau, saya, 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 saya. ya sudah kita dengarkan kata ibu ini tetap semangat berjuang berjuang hidup ini penuh dengan usaha jadi dari saya pun tetap semangat ini ada sedikit oleh-olehmu berapa pun memindahnya berapa pun memindahnya jangan dilihat ya ibu ya berapa pun itu diterima aja dengan ikhlas kebodohan kami dan juga menjualkan semua yang kami buat di video ini biar kita sehat-sehat ya ibu ya sehat-sehat ya ibu ya buang semangat amin semangat ya bu ya jadi gitu-gitu guys jadi kita kalau datang ke UNISMA ini jangan lupa ibu kan aku itu aja datang ke VKC jangan lupa ibu kan aku jadi mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat kita saling mendoakan jangan lupa di-share youtube kami join asmen juga di-subscribe di-like di-comment biar orang-orang banyak tahu bahkan dunia tahu seperti itu ya selamat siang selamat siang ya bu ya amin bu amin 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 semangat ya bu ya terima kasih juga ya bu ya hati-hati bu